Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto terlihat takjub saat bertemu secara daring dengan Wilfrida Soik, TKW yang diselamatkannya dari ancaman hukuman mati di Malaysia pada 2015. Momen tersebut terjadi saat Aliansi Advokat Indonesia menghadirkan Wilfrida di acara deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Kemudian sambil menganggukan kepala, Prabowo tampak kagum dan senang mendengar keadaan Wilfrida saat ini. Ia pun menanyakan kondisi keluarga Wilfrida. Atambua? Ya. Tinggal di dalam Atambua atau di luar Atambua? Ya, di luar Atambua, Pak. Berapa jam ada di kota? Saya akan berjalan ke tangguh untuk 21 jam, Pak. 21 jam? Ya. Itu yang di sebelah Ibu, ya? Ya, di sebelah, Pak. Ibu. Wilfrida sekarang agak lebih gemuk, ya? Ibu Wilfrida sudah punya suami, kan? Sudah. 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 Anak sebelah berapa? Anak sebelah berapa? Di sebelah ini. Halo. 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 Ya. Nanti kalau saya ke Atambua, saya cari ya Wilfrida, ya? Di situ ada politik dari Universitas Pertahanan. Jadi, saya sering saya nengok mereka, saya nggak tahu Wilfrida ada di Atambua. Sekarang nanti saya cari, ya? Wilfrida, Pak. Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan, kan? Perjalanan yang kerjaan, Pak. Ya, nanti, seperti itu di Johor Baru, bekerja di rumah sakit, kan? Ya. Bekerja di rumah sakit, nanti, dilatih di situ, ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa terus, ya? Bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih. Selamat. Nanti sambil kita ketemu lagi, ya, Wilfrida. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, ya! Terima kasih.